Terima kasih Tansri yang diputuah. Saya menunjukkan Kabupaten Pekera P31, Kementerian Pelancongan dan Kebutuhayaan Putiran 0205-00, Pembangunan Prasarana dan Putiran 08-00-00, Barisan Negara Kod 2000-00. Pada petang hari Isnit, 16 November 2019, Menteri Datuk Seri Najri Ajis, semasa menjawab suaran Parlimen saya, menyatakan kerajaan akan watah dan ikhtirap Batu Sumba yang bertempat di Keningau sebagai objek warisan negara. Terima kasih. Pengumuman ini adalah kemenangan kepada rakyat Sabah kerana Batu Sumba adalah satu-satunya monumen yang tercatat di kejaminan kepada Malaysia, kepada Sabah pada awal penubuhan Malaysia, khususnya bagi orang asal di penalaman Sabah. Tansri, saya ingin ucapkan perhagaan dan terima kasih kepada Menteri kerana menambil tindakan untuk waktakan Batu Sumba ini. Untuk pengetahuan bersama pihak saya telah pun jalankan kampen kesetaraan Batu Sumba sejak bulan Ogos 2014 yang lalu. Hingga sekarang adalah sembilan buah repika Batu Sumba telah ditirikan seluruh Sabah sebagai sebuah tuntutan tanpa ingatan mengenai kepentingan Batu Sumba kepada Sabah. Datuk yang dipertua, dalam pekerja ini saya ingin bertanya bilakah pihak kementerian akan waktakan Batu Sumba tersebut dan bila pelak asal Batu Sumba yang mempunyai pakatan Kerajaan Malaysia jamin akan dilitakkan semula. Saya harap pihak kementerian dapat sekerakan pekerja ini. Bolehkah, Datuk Menteri? Dalam perkara yang sama, saya mahu mencatangkan supaya sebuah komplek bersejarah keningau dipena dibina untuk tempatkan Batu Sumba yang mempunyai nilai dengan izin historical and constitutional value yang amat penting kepada sejarah Malaysia dan orang asal di Sabah. Bisanya di Pira, Tan Sri Speaker, kita ada komplek bersejarah pasir setalak. Apa selainnya... Panjang lagi, panjang lagi. Panjang lagi. Tidak. Satu minit lagi. Oke. Cepat. Saya harap kerajaan tiada masalah untuk membina komplek ini. Bolehkah, Menteri? Oh, dia kurang sudah. Saya juga cadangkan supaya sejarah Batu Sumba keningau ini dimasukkan dalam buku-buku teks sekolah supaya seluruh rakyat Malaysia tahu dan menghormati Sabah sebagai sebuah negara yang mempentuk Malaysia. Tantri Speaker, jika tiada Batu Sumba, mungkin tiada Malaysia. Sekian, terima kasih.